Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelikan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka dihadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, Baiklah, masing-masing kamu, membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan, datanglah salah seorang Israel, membawa seorang perempuan Midian, kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa, dan segenap umat Israel, yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertenguan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikah mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24 ribu orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia, dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya, dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu, ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu, ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya, yang dirancang mereka terhadap kamu, dalam hal peor, dan dalam hal Kosbi, saudara mereka. yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh, pada waktu turunnya tulah karena peor itu.